Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat kreatif dimanapun anda berada bertemu kembali di Aan Galih Channel semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT baik sobat kreatif dimanapun anda berada kali ini kita akan mereview sekaligus mencoba modul interface untuk kita melihat parameter-parameter di unit mobil di ecu yang akan kita coba di unit Zenia Rehatsusenia 2007 ini nama alatnya obd2 diagnostik interface saya dapatkan di pasar online dengan nerek King Bolen berbasis Wifi komunikasinya ada juga yang berbasis Bluetooth saya pilih yang berbasis Wifi ini dia saudara-saudara sobat kreatif semua dengan alat ini kita bisa melihat parameter-parameter di mobil kita yang terdeteksi di ecu ecu adalah engine control unitnya mobil akan kita koneksikan di unit di Hatsusenia 1300 tahun 2007 di Android kita menggunakan aplikasinya car scanner oke mari kita coba pasangkan di mobil baik saudara-saudara ini dia unit Zenia 13 2007 yang akan kita coba pasangkan di mobil ELM OBD2 untuk tempat memasangkannya itu ada di bawah setir sebelah kiri atasnya kopling kita bisa lihat oh itu dia saudara-saudara kita langsung saja colokkan saudara-saudara ini tinggal tekan aja masukkan nah ini sudah terinstall saudara-saudara setelah itu setelah kita pasangkan nanti kita install dulu aplikasi car scanner di Android nah ini yang sudah terkoneks saudara-saudara sudah tertancap sudah terpasang alatnya modul OBD2 nya ada indikasi lampu merah nyala itu posisinya di bawah setir seperti tadi kemudian setelah itu kita install dulu car scanner di HP Android bisa di download di playstore ini di HP yang ini sudah saya install nah jika sudah di install kemudian langkah selanjutnya itu kita hubungkan antara HP yang akan digunakan dengan modul OBD2 nya dengan cara menghidupkan Wifi kemudian di scan kemudian di scan ini sudah terdeteksi Wifi OBD2 kita hubungkan jika Wifi sudah terhubung dengan unit modul OBD2 kita buka aplikasi car scanner yang tadi kita sudah download terus selanjutnya ini memilih bahasa kita pakai auto saja yes I agree kemudian ada penjelasan berapa kita next nah ini untuk tema kita next lagi nah kita sesuaikan mobilnya kita mobilnya apa kebetulan yang kita coba disini adalah DHATSU kita klik DHATSU nah disini yang paling penting saudara-saudara ini yang kita pilih di JDM Kalenvar 1 kalau yang OBD2 garis miring EOBD itu tidak bisa connect untuk yang tahun-tahun tua biasanya untuk tahun 2000 di bawah 2012 jadi 2004 sampai 2011 pakainya yang JDM Kalenvar 1 kita langsung saja connect oke ini kita ganti karena 1,3 kita ganti 1,3 4 silinder next sini sudah konfigurasinya sudah kita masukkan kita setelah itu kita on kan untuk unit mobilnya sampai on ya kemudian setelah itu kita connect berhasil saudara sobat sekalian LM connection connected ecu connection connected jadi kita sudah bisa membaca parameter ecu yang ada di mobil ini mobil yang kita coba hubungkan yaitu DHATSU Xenia 13 tahun 2007 setelah ini kita coba hidupkan mesinnya kemudian kita coba baca parameter yang ada di aplikasi car scanner coba dari dashboard kita coba lihat apa saja yang dapat kita lihat nah disitu dapat kita lihat RPM nya terbaca 754 755 760 naik turun karena kita berhenti jadi speednya tidak terbaca 0 untuk kulan temperatur terbaca 80 70 derajat celcius itu ya untuk RPM kita paca disini juga RPM nya ada kita coba parameter yang lain oh disini ada halaman yang kedua untuk dashboard tidak tidak ada halaman ketiga bisa terbaca disini back kita coba live data combine kita coba pilih oke nah ini untuk membaca grafiknya saudara saudara kemudian ada all sensor nah disini terbaca semua saudara saudara sensor tegangan dari dinamo kemudian temperatur RPM dapat kita lihat disini semua sudah terbuka terkonek saudara saudara nah kemudian kalau misalkan lampu engine menyala disini ini kita bisa baca cari kode error nya disini diagnostic kode kode tapi karena ini tidak ada yang error jadi lampu nya tidak nyala dan juga tidak terdeteksi oke kita coba matikan mobilnya demikian saudara saudara ELM OBD2 marking bollen terbukti bisa dikonek di unit kendaraan di Hatsusenia tahun 2007 demikian dari saya sehat selalu dan kreatif selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati